Saudara Ramadhan di Jalur Gaza Bulan Ramadhan tahun ini dirasakan berbeda oleh warga Palestina di Jalur Gaza Puasa terpaksa dijalani dalam kondisi penuh penderitaan dan serba kekurangan Warga Gaza melakukan sholat jumat di sekitar reruntuhan Masjid Al-Farouq Satu dari 1.200 masjid yang rusak akibat peperangan Masjid Al-Farouq merupakan salah satu masjid terbesar serta tertua di kota Namun perang Israel-Palestina menghancurkan segalanya Tak hanya bangunan, hampir semua sende kehidupan warga Gaza hancur lebur dihantam peperangan Air mata dan darah tumpah serta menjadi saksi kejamnya invasi Israel ke tanah Gaza Ramadhan tahun ini dirasakan sangat pilu bagi warga Gaza Namun mereka tak berkecil hati dan tetap akan menjalankan ibadah puasa Serangan udara Israel telah mengakibatkan 30 ribu Warga Palestina tewas Meski warga dunia telah banyak yang mengecam Namun hingga kini peperangan belum juga usai Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden justru menyampaikan Sulitnya gencatan senjata antara Israel dan Palestina pada bulan Ramadan ini Lantaran rentannya kekerasan yang terjadi di Yerusalem Timur Terkait akses ke tempat suci utama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!